Sobat improvement, ada 5 prinsip manajemen yang perlu Anda ketahui untuk menjadikan Anda menjadi seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Prinsip pertama adalah planning. Ada 3 program yang harus dilakukan pada saat pemimpin menyusun planning. Pertama, menetapkan tujuan atau target. Setelah itu, pemimpin harus merencanakan strategi program kerja untuk mencapai target. Kedua hal ini, target dan program kerja adalah suatu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Setelah itu, pemimpin juga harus menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target. Prinsip kedua adalah pengorganisasian. Pemimpin harus mengatur sumber daya dan kegiatan operasional yang meliputi 2 hal. Satu adalah menetapkan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab. Kemudian menetapkan SOP atau prosedur untuk mengatur cara kerja yang efektif dan efisien. Sehingga perusahaan itu memiliki standar dan memiliki output yang stabil. Pekerjaan tidak dilakukan berdasarkan keinginan seseorang, tapi berdasarkan SOP atau prosedur yang telah diatur oleh perusahaan. Prinsip ketiga adalah pengarahan atau directing. Pemimpin harus mengarahkan tim untuk mencapai tujuan. Ada tiga poin yang harus dilakukan pada saat pemimpin melakukan directing. Pertama, pemimpin harus memimpin organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pemimpin harus terus mengingatkan tim untuk tim konsisten mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian pemimpin juga harus memberikan arahan dan motivasi supaya tim semangat untuk mencapai tujuan. Pemimpin juga harus memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Sehingga tidak terjadi konflik yang tidak diperlukan akibat adanya komunikasi yang tidak berjalan efektif. Prinsip keempat adalah controlling. Pemimpin harus melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pemimpin harus mengawasi apakah karyawan bekerja sesuai SOP atau karyawan bekerja tidak sesuai dengan SOP. Sehingga karyawan menjadi disiplin dalam mengikuti standar yang telah ditetapkan. Kemudian pemimpin harus terus menerus melakukan pemantauan atas perubahan yang terjadi. Dan kemudian beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Terkadang pemimpin sudah memiliki program kerja namun di tengah perjalanan terjadi hal-hal yang tidak diduga. Misalnya COVID dan hal-hal lain sebagainya. Oleh karena itu pemimpin harus beradaptasi untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Kemudian pemimpin juga perlu memberikan umpan balik kepada personal. Umpan balik positif dan umpan balik negatif. Untuk membantu personal mengikuti rel yang telah ditetapkan. Dan prinsip terakhir adalah melakukan evaluasi. Pemimpin harus menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kinerja. Pemimpin harus melakukan analisis data. Berdasarkan analisis data ini kemudian pemimpin melakukan identifikasi kelemahan dan kekuatan. Apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Berdasarkan analisis dan identifikasi kelemahan dan kekuatan, pemimpin kemudian melakukan perbaikan dan peningkatan. Dan jangan lupa pemimpin juga harus melakukan penilaian terhadap karyawan. Memberikan reward dan punishment sehingga karyawan terus berkarya menuju tujuan organisasi. Demikianlah 5 prinsip manajemen yang harus Anda fahami untuk Anda menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang sukses mencapai tujuan organisasi. Jika Anda punya komentar silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Salam improvement. There is always room for improvement.